Oke, sekarang kita ke soal nomor 18 ya. Apakah tata laksana yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, kalau di soal-soal itu ada soal kayak gini ya. Tata laksana awal, kalau awal berarti pertama kali ya. Ada tata laksana tepat, kalau tepat berarti yang paling tepat untuk menghancurkan penyebabnya apa? Misalkan ISK, ditemukan kulturnya ternyata lebih dari 10 pangkat 5. Itu kan berarti sudah ISK nih, terutama pada laki-laki. Nah, itu kan berarti terapi utamanya apa? Berarti terapi utamanya adalah antibiotik. Terus ada terapi lanjutan. Berarti sudah diberikan terapi nih, selanjutnya mau dikasih apa? Silahkan jawab nih. Soal nomor 18, kira-kira apa? Anak perempuan 3 tahun datang ke IGD diantar orang tuanya karena kejang. Kejang dikatakan kelojotan seluruh tubuh selama 10 menit. Sudah terjadi 2 kali dalam selang waktu 2 jam. Setiap selesai kejang, pasien sadar. Dari pemeriksaan fisik, ditemukan kesadaran kompos mentis. Nadinya sekian, RR-nya sekian, suhunya 39, BB-nya 16 kg. Pemeriksaan neurologis dalam batas normal. Kemudian dilakukan pemasangan akses intravena dan diberikan antipiratik. Tak lama kemudian, pasien kembali kejang pojotan. Jadi udah dipasang selang infus, udah dikasih obat paracetamol. Selanjutnya kita mau kasih apa nih? Pasiennya sekarang lagi kejang. Yang mana? Yo, jawab yo. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Yang D. Ya, bener banget ya. Yang D. Coba kita hitung ya rumusnya. Rumusnya di AZPAM untuk anak berapa? 0,2 sampai 0,5 miligram per KGBB IV. 0,2 0,5 dikali, BB-nya kan 16 kg. Berarti 16 kg, 2, 1, 3, 2 berarti 3, 2 sampai 8 miligram. Batasnya ini. Dan bolusnya bolus lambat. Atau bolus pelan. Sekarang kita lihat yang ini. A. Di AZPAM 8 miligram, IV bolus cepat. Dosisnya benar, tapi bolus cepatnya salah. Salah. Coret. Di AZPAM supositoria. Ngapain? Kan udah sampai di IGD. Udah dipasang akses intravena. Jadi kita nggak usah kasih dari rektal lagi. Nggak usah. Kita langsung intravena aja. Jadi nggak usah. Venetoin 320 miligram. Jangan venetoin dulu. Pasiennya kan baru datang di IGD nih. Berarti harusnya dikasih benzodiazepin dulu. Jadi venetoinnya salah. Di AZPAM supositoria 5 miligram. Salah. Jadi jawabannya yang benar ya. Sip. Nomor 19. Keluhan yang mendukung diagnosis pasien di atas adalah. Ini agak tricky nih soalnya. Berarti kita harus tahu dulu diagnosis pasiennya apa nih kira-kira nih. Soal nomor 19. Dan dalam kan ada dua ya. Simplek sama komplek. Ini yang apa nih. Seorang anak usia 2 tahun. Dibawa ke UGD. Oleh orang tuanya dalam keadaan kejang kelojotan. Sejak 10 menit yang lalu. Kejang terjadi seluruh tubuh. Mata mendali ke atas. 5 jam yang lalu pasien sempat kejang 1 kali di rumah selama lebih dari 15 menit. Kejang disertai dengan demam sebelumnya. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien sempat datuk pilek dan belum disertai. Belum sembuh. Ada demam tinggi sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat imun saksi tidak diketahui. Riwayat kejang tanpa didauli demam di santal. Berarti riwayat kejang tanpa didauli demam itu untuk nanyain epilepsi. Berarti enggak ada riwayat epilepsi ya. Berarti epilepsi coret. Enggak ada. Pemeriksaan fisik dapatkan keadaan imun tampak sakit berat. Nadinya sekian. Suhunya sekian. RR sekian. Berarti badan pasien 10. Pasien belum mendapat pengobasan sekali. Ada yang menjawab ini kejang demam kompleks. Suju enggak? Ya benar ya. Kejang demam kompleks ini. Ini kejang demam kompleks. Nah sekarang. Yang mendukung. Kata-kata yang di sini yang mendukung untuk diakmas kejang demam kompleks apa? Jawabnya A. Kejang lebih dari 10 menit. Emang bunyinya kayak gitu? Emang bunyinya lebih dari 10 menit? Bukannya harusnya 15 menit? Nah salah kan berarti. Kejang generalisata seluruh tubuh. Justru kalau kejang generalisata seluruh tubuh dia mendukung ke arah KDS. Keja demam kompleks. Salah. Interval antar kejang lebih dari 15 menit. Enggak ada urusan. Interval itu enggak masuk ke dalam kriteria. Interval enggak masuk. Mau jarak antar satu kejang ke kejang yang lain 30 menit? Kayak sejam kayak. Enggak ada urusan. Suhu 39,5. Ya semuanya kejang demam simplek dan komplek lebih dari 38. Yang mendukung diagnosis ya ini. Kejang demam komplek kan salah satu unsurnya ada. Kejang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Jadi jawabannya yang lebih tepat. Sekarang soal nomor 20. Apa terapi rumatan yang tepat untuk diberikan kepada pasien? Berarti profilaksisnya profilaksis apa nih? Yang kontinu atau yang intermiten? Sudah jelas ya. Ini asam parkuat semua. Ya berarti ini yang kontinu. Tinggal dosisnya mana yang benar? Anak Mila 3 tahun. Dibawa oleh ibunya ke IGD karena kejang sejak 10 menit yang lalu. Keluang didaluri demam. Ibu pasien mengatakan ini kali kedua anaknya kejang pada hari ini. Berarti sudah 2 kali kejang ya. Berarti masuk kejang demam kompleks. Berarti masuk profilaksis kontinu. Kejangnya kejang kronik-kronik. RR-nya 28. HR-nya 120. Suhunya 40. Berarti ini KDS ya. KDK tipe kronik-kronik. Terapi rukmatannya kemana nih dosisnya yang benar? Ini sebenarnya soal-soal kayak gini tuh agak kurang bagus. Karena yang dibedain cuma dosisnya doang. Jawabannya adalah yang A. Ini aku jawab aja. Nanti teman-teman kan bisa lihat lagi ya. Rekamannya. Tadi asamfa-apasinya 15 sampai 40 yang benar. Yang lainnya salah dosisnya. Apalagi ini nih. 1 sampai 2 bulan. Harusnya kan ngasihnya setahun ya minimal ya. Yang bulan-bulan ini bisa kita coret duluan. Baru nanti kita lihat. Oh yang mana ya ini 1 sampai 2. Ini 0,3 sampai 0,5. Oh tadi kan kalau nggak salah puluhan gitu. Yaudah kita pilih yang A. Itu cara eliminasi. Biar kita nggak terlalu salah gitu ya. Sekarang 2 materi terakhir nih. Ada spina bifida ya. Jadi kalau spina bifida itu akan terbagi menjadi 2. Jadi spina bifida itu akan ada 2 teman-teman. Ada spina bifida yang namanya okulta. Ada spina bifida yang namanya sistika. Jadi kalau yang okulta itu bukan benjolan. Dia bentuknya bukan benjolan. Tapi dia cuma ada istilahnya yang dinamakan sebagai tough air. Nah kadang kita suka bertanya-tanya ya. Misalkan ini bayi ya. Bayi. Nanti di punggungnya itu dia kayak ada rambut-rambutnya gitu. Tough air. Kadang kita suka tanya loh. Kok di punggung itu ada rambut-rambut yang tebel gitu ya. Kan urusannya kelainan dari medula spinalis. Kenapa tiba-tiba ada rambut? Karena asal mula rambut itu dari ektoderm. Ini asal mula rambut. Asal mula medula spinalis. Dia dari neuro ektoderm. Jadi sama ya. Dari ektoderm. Makanya kalau ada gangguan fusi medula spinalis. Ya dia berarti ada bisa terbentuk yang tadi. Tough hair ya. Sedangkan kalau sistika. Kalau di soal itu dia ngomongnya benjolan. Nah di sistikanya kita bagi-bagi lagi. Ada spina bifida yang namanya meningokel. Jadi kalau ada bla-bla-bla kel. Itu bla-bla-blanya itu isinya. Misalkan meningokel. Berarti isinya mening. Terus mielo meningokel. Berarti isinya adalah medula spinalis ditambah menings. Ada meningokel. Ada mielo meningokel. Kemudian ada mieloskisis. Bedanya apa kel-kel dan skisis ya? Bedanya adalah kalau kel, bla-bla-bla kel, dia ada selaput pelindung. Sedangkan kalau skisis, dia tanpa pembungkus. Makanya teman-teman ada, kalau bedah anak itu ada ompalokel. Ompalokel kan berarti ada selaputnya ya. Ada peritoneumnya. Kalau gastroskisis, dia berarti tanpa pembungkus. Kalau meningokel. Ini dia tidak ada kelemahan otot. Kalau cuma meningsnya doang yang keluar, dia nggak ada kelemahan otot. Tapi mielo meningokel sama mieloskisis ini bisa ada kelemahan. Itu yang spina bifida. Ini gambarnya ya. Ini kalau normal kan seperti ini. Kalau ini yang okulta. Ini yang sistika yang meningokel. Ini yang meningomielokel. Jadi mening sama medula spinalisnya keluar. Ini yang mieloskisis, dia nggak ada pembungkusnya. Dia terbuka. Nah, yang C sama yang D ini ada, bisa ada kelemahan otot pada anaknya. Nah, sekarang soal nomor 21. Diagnosis yang paling mungkin dari kasus tersebut apa nih? Soal TOIQ Regio 5 BAT1 2021. Bayi berusia 7 hari. Diketahui di punggung bawahnya ditembui rambut-rambut halus sejak lahir. Riwat ibu memiliki penyakit epilepsi dan masih mengonsumsi obat epilepsi saat hamil. Penisahan tanda vital ke bayi dalam batas normal. Pada penisahan fisik, dapatkan adanya hiperpigmentasi kulit ditumbuhi rambut-rambut setinggi L3-L4. Bayi tampak bergerak aktif. Diagnosis yang paling mungkin adalah, Tantang ini. Yang mana nih? Ya, benar. Yang A. Satu-satunya yang ada. Rambutnya kan cuma A doang. Spina bifida. Kalau ditanya obat epilepsi, kira-kira obat epilepsi apa nih yang dikonsumsi ibu? Yang dikonsumsi ibu, obat epilepsi apa? Yang dia bisa menyebabkan spina bifida. Masih ingat? Tadi yang pas waktu di epilepsi, obatnya apa? Yang efek sampingnya bisa menyebabkan teratogenik? Asam paproat. Soal nomor 22. Ini jawabannya nih. Asam paproat. Sekarang ada dacen. Dacen muskuladistrofi. Jadi kalau dacen muskuladistrofi itu adalah merupakan gangguan pembentukan yang namanya gen distrofin. Jadi gen distrofin itu gampangannya gini ya. Ini ada sel otot nih. Ini ada sel otot. Di antara sel otot itu harusnya ada penghubungnya. Penghubungnya itu namanya distrofin. Karena kalau pada pasien DMD distrofinnya itu nggak ada, sehingga ototnya itu nanti akan tercerai berai, maka nanti akan digantikan di sekelilingnya itu oleh jaringan lemak. Di sini diganti oleh lemak justru. Nah, itu penurunannya secara ekseling resesif ya. Jadi misalkan nih, ibunya karier, bapaknya normal. Nanti cenderung yang terserang adalah anak laki-lakinya ya. Paling sering menyerang anak laki-laki. Pada dacen muskuladistrofi itu ada yang namanya dat goers maneuver. Jadi ketika anak berdiri, itu harus menumpu pada kedua lutut. Pemeriksaan goal standarnya apa? Pemeriksaan goal standarnya adalah dilakukan pemeriksaan PA. Ditemukan adanya gambaran pseudo-hypertrofi. Jadi gambaran muskulusnya itu digantikan oleh lemak. Ini lemak. Ini lemak. Ini di antara ini lemak. Jadi otot-ototnya itu digantikan oleh lemak. Apa bedanya DMD sama BMD? BMD itu peker. Beker muskuler distrofi. Bedanya adalah kalau DMD itu benar-benar distrofinnya hilang total. Gak ada. Gak ada. Absen. Tapi kalau BMD, distrofinnya masih ada sebagian. Insidennya itu lebih jarang yang BMD. BMD itu sangat jarang. Kalau DMD, ada beberapa sering terjadi. Usianya. Kalau DMD itu usianya lebih muda mulainya. Jadi usia 3-5 tahun. Kalau BMD, gejalanya muncul ketika usia 12 tahun. Terus habis itu, usia ketika anak itu sudah tidak bisa berjalan. Kalau DMD 12 tahun. Kalau BMD 27 tahun. Terus angka harapan hidup. Kalau pasien DMD, angka harapan hidupnya kecil. Jadi anaknya biasanya nanti meninggal sebelum usia 20 tahun. Kalau BMD bisa sampai tua 40 tahun. Kemudian kardiomiopati. Karena menyerangnya itu gak cuma di otot skelet. Tapi juga di otot jantung. Maka bisa menyebabkan kardiomiopati. Pasien DMD itu yang menyebabkan meninggal karena kardiomiopatinya. Pada usia 16 tahun. Sedangkan kalau BMD jarang. Biasanya BMD jarang. Jarang sampai menyebabkan kardiomiopati. Makanya orang yang kena BMD cenderung berusia lebih panjang daripada DMD. Sekarang soal nomor 23. Seorang anak usia 4 tahun. Ditanya pola penurunan pada kasus pasien di atas. Sudah jelas ya. Tadi lagi jelasin. Dacen. Otomatis X-link resesif. Kita sudah tahu. Cuma kita bahas ya. Seorang anak usia 4 tahun dibawa oleh kedua orang. Untungnya ke dokter spesialis anak karena merasa badan anaknya tampak lemah. Dan sering terjatuh tanpa sebab yang jelas. Pasien belum dapat mengucapkan dua kata bahasa dan tidak dapat dikenalki. Belum dapat berjalan. Tidak dapat mencore-core kertas. Dan tidak dapat makan sendiri. Oh iya. Pasien dacen maskeradistrofi biasanya IQ-nya rendah. Terus pasien harus bertumpuk pada kedua tangan dan kaki sebelum akhirnya pertelahan mendekatkan kedua tangannya ke kedua lutut. Nah ini namanya gross maneuver. Soal nomor 24. Seorang anak laki-laki datang diatur oleh orang tua dengan keluhan kelemahan pada kedua tungkai yang disadari setiap dua tahun yang lalu. Pasien dikeluhkan juga sulit menerima pelajaran di sekolah. Ibu pasien menderita keluhan yang sama dan sudah meninggal. Adanya pembesaran otot gastrocnemius. Patopisiologi yang mendasari gangguan di atas yang mana nih? Soal nomor 24 yang mana jawabannya? Teknosisnya ya DMD ya. Dacen maskeradistrofi. Atau fisiologinya yang? Yang B ya. Ya benar yang B. Mutasi genetik dalam produksi protein distrofi. Oke terakhir. Jadi yang terakhir adalah serebral palsi. Jadi kalau serebral palsi itu apa sih dok? Serebral palsi ini adalah merupakan kelainan pada pembentukan otak. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena toxo. Bisa karena awalnya pasien itu ada rubele. Bisa karena adanya CPD. CPD, 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 penyebabnya banyak macamnya ya. Makanya kalau di kehamilan kan benar-benar harus dijaga hati-hati banget gitu ya. Soalnya kalau kehilangan pasokan oksigen sedikit aja bisa menyebabkan kematian pada sel otaknya. Ada hemiplegi yang sifatnya spastik ini 25 persen terjadi pada orang HCP. Ada spastik yang para paresis atau diplegi itu lebih banyak 35 persen. Ada yang seluruhnya itu 20 persen. Ada yang menyerangnya di daerah ekstrapiramidal. Di otak kecil atau di basal ganglia. Nah kelainannya kalau yang spastik-spastik ini berarti UMN ya. Spastik, hiperreflex, kronus, babin skisanya positif. Lokasi kelainannya di mana? Di traktus piramidalis. Kalau atetoid di ekstrapiramidal. Nah etiologinya apa? Kalau yang hemiplegi ini yang setengah-setengah. Biasanya karena pasien itu ada intraventricular hemorrhage. Biasanya pada saat pasien itu dilahirkan. Ada contohnya kayak misalkan pasien partus presipitatus. Ketika lagi lahir pervaginan terlalu cepat. Kita ngasih oksitosinnya terlalu banyak. Jadi langsung aja pasiennya lembus gitu ya. Bayinya keluar gitu. Nah tanpa disangka ternyata ada benturan-benturan kecil yang walaupun itu kecil bisa menyebabkan intraventricular hemorrhage. Atau ini pemakaian forcep. Forcep ya misalkan. Di forcep atau di vakum. Itu juga bisa menyebabkan IVH. Beberapa ada yang menyebabkan IVH. Gejalannya apa? Kalau misalkan pada pasien dengan spastic hemiplegi. Pada spastic hemiplegi ada yang namanya syikum-duktif ket. Jadi kalau syikum-duktif ket itu mirip kayak pasien stroke. Jadi harus dilempar dulu kakinya. Dilempar keluar. Terus ada early handedness ya. Jadi pasien itu sederung untuk memakai sisi yang sehat. Terus habis itu ada yang dinamakan sebagai PVL. Pada pasien yang spasif diplegi dan kuat diplegi. PVL itu periventricular. Pekoplakia. Jadi terbentuk adanya suatu plak warna putih di sekitar periventricalnya. Ini biasanya bentuk yang buruk kalau tetraparesis. Tetraparesis ini nama lainnya Rambo. Jadi kayak Rambo sign. Jadi dia harus merangkak. Atau spastic diplegi nih. Spastic diplegi. Kalau spastic diplegi dia jalannya seperti gunting-menggunting atau komando pro. Jadi jalannya itu harus merangkak juga. Istilahnya komando pro. Kalau yang atetoid, ya nggak ada gejala UMN. Ekstrapiramin dia biasanya karena asfiksia neonatorum. Biasanya kehilangan gangguan kayak misalkan berbicara. Menelan. Terus habis itu keseimbangan. Itu kalau di atetoid. Nah soal terakhir nih. Apakah tipe serebral palsi pada pasien tersebut? Seorang anak usia 7 tahun sering melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Pasien diduga mengalami kesulitan berbicara dan menelan. Berdasarkan cerita ibu pasien, pasien mengalami kelainan otak sejak lahir. Perkembangan pasien pun mengalami perlambatan dibanding anak seusianya. Adanya gangguan gerakan involuntar dan motorik halusnya. Motorik halusnya yang pernah. Karena aku udah jelasin ya di awal ya. UMN, LMN. Dan itu tipe serebral palsi yang mana nih? Tipe serebral palsi yang mana? Apakah hemiplegi, kwadriplegi, atetoid, diplegi, atau ataksik? Soal terakhir yuk. Tahu nih, sebenarnya teman-teman tahu nih jawabannya. Cuma kalau mau jawabannya. Yang kelainan motorik halus. Tinggal lihat sini ya, yang mana nih? Yang spastik, spastik plagi, spastik kwadriplegi, atau yang atetoid. Kalau motorik halus kan berarti ekstra piramidal ya. Jadi jawabannya ya. Oke deh, selesai. Oke. Ada yang mau ditanyakan, boleh. Aku kasih dulu ke moderator. Terima kasih banyak, dokter Gali. Baik, teman-teman sekalian. Seperti biasa, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi pertanyaan yang ada pertanyaan mengenai matahari neurologis.